Pertandingan Indonesia U19 vs Malaysia U19 Laga Semifinal Piala AFF U19 2024 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo sudah usai. Indonesia dan Malaysia bertemu di babak semifinal setelah keluar sebagai juara grup. Timnas Indonesia U19 menempati posisi puncak grup A dan Malaysia mengakhiri fase grup di atas Thailand di grup C. Garudan Nusantara dan Malaysia juga sama-sama tak terkalahkan di fase grup. Timnas Indonesia U19 menyapu bersih 3 kemenangan sedangkan Harimah Muda mengemas 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tim asuhan Indra Syafri dipastikan dalam kondisi fisik yang lebih baik di laga ini. Ini karena timnas Indonesia U19 mendapatkan waktu istirahat yang lebih banyak ketimbang Malaysia. Timnas U19 melakukan di laga terakhir fase grup saat menang atas Timur Leste dengan skor 6-2 pada selasa 23 Juli. Di sisi lain, Malaysia memainkan pertandingan terakhir di fase grup melawan Thailand yang berakhir imbang 1-1 pada Kamis 25 Juli. Skuad asuhan Indra Syafri itu tampil perkasa. Mereka menyapu bersih semua laga dan mencatatkan poin sempurna. Sembilan! Namun semua lawan di babak tersebut levelnya memang di bawah Indonesia. Kini, skor Garuda Nusantara akan menghadapi ujian yang sesungguhnya di semifinal melawan Malaysia U19. Malaysia sendiri sangat kuat. Mereka sebelumnya jadi juara grup C piala AFF U19 dengan catatan 2 kemenangan dan sekali imbang. Mereka juga sangat produktif dengan catatan 17 gol dari 3 laga saja. Sementara Indonesia U19 mencetak 14 gol. Sementara Indonesia U19 mencetak 14 gol.